Oke kali ini kita akan membahas tentang mitra Tokopedia sebagai aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menjual pulsa, beli paket, token, bayar cicilan BPJS dan angsuran mobil ataupun motor Nah kenapa saya memilih mitra Tokopedia ini untuk dibahas karena aplikasinya cukup lengkap untuk sebagai sarana pembayaran atau PPOB Nah kita buka saja aplikasinya bagi rekan-rekan yang belum download tinggal cari di Playstore Kemudian ketikkan saja kata kuncinya adalah mitra Tokopedia Nah disini tinggal diketikan mitra Tokopedia Untuknya seperti ini karena saya sudah installkan maka disini labelnya buka Kalau rekan-rekan berarti yang belum mendownload berarti bahasanya disana adalah install Nah kita lihat aplikasinya Kita buka Untuk registrasi disini kita bisa menggunakan nomor kemudian masuk autentifikasi pinnya melalui SMS Nah aplikasinya tampilannya seperti ini Cukup berat sepertinya aplikasinya Nah disini karena saya sudah terhubung dengan OVO maka ditampilkannya saldonya disini saldo OVO Kemudian ada saldo mitra dan juga ada tempo Nah kita lihat satu-satu Kalau OVO ini sebagai uang digital yang sudah bekerjasama dengan Tokopedia Jadi kita bisa gunung nanti pembelian pulsa dan seterusnya Nah untuk isi OVO itu bisa di Alfamat dan yang lain-lainnya melalui ATM Kemudian saldo mitra itu isinya juga sama Kita isi nanti kita bisa hanya Rp50.000 Nanti kita bisa bayar melalui jaring yang sudah bekerjasama dengan Tokopedia Ya cukup banyak ya Ini ada Alfamat Ada Indomaret Bisa melalui RK ini virtual juga Transfer juga bisa Nah ini ya Bisa melalui JNE, kantor pos, circle key dan yang lain-lainnya Nah lalu Kenapa saya bahas Tokopedia Karena dibandingkan dengan aplikasi yang sudah saya review sebelumnya Disini terdapat beberapa menu yang tidak ditemukan disana Contohnya disini ada pembayaran angsuran kredit Nah angsuran kredit ini tidak ada di aplikasi sebelumnya Jadi kita bisa bayar cicilan mobil atau motor melalui aplikasi Tokopedia ini Namun Kalau untuk pulsa Kita lihat disini Misalnya untuk isi ulang Misalnya kita masukkan 08.13 Nah Sedikit lebih mahal ya Ada selisih sekitar Rp100 untuk modalnya Kalau untuk token Kita coba lihat Wow Rp20.500 untuk token Rp20 Bedanya hampir Rp600 dengan aplikasi sebelumnya Tetapi Sisi lebihnya disini adalah Ada menunya yang lebih lengkap dibandingkan dengan yang lainnya Kemudian Ada satu lagi keunggulan yang tidak dimiliki oleh aplikasi sejenis Yaitu ada tempo disini Jadi kita bisa bayar dulu Bayarnya belakangan dengan menggunakan tempo ini Tapi khusus untuk saya ini Tunggu tempo hadir untukmu Belum bisa saya gunakan Jadi Misalnya ada orang mau beli pulsa Saldo kita tidak ada Kita bisa gunakan tempo ini Jadi kita bayarkan lebih dahulu Nanti Pembayarannya Kita selesaikan belakang ke Tokopedia Artinya Tokopedia membayarkan lebih dahulu Apa yang menjadi transaksi kita Selanjutnya Disini Hampir sama dengan menu yang lainnya Ada paket data PLN Yang seorang kredit Yang menjadi kelebihannya Telkom PDAM BPJS Voucher Game TV Kabel Nah bagi yang mau berdonasi Silahkan berdonasi di Tokopedia ini Nah Disini Untuk Cicilan emas Kayaknya tidak ada ya Tapi kalau melalui aplikasi Tokopedia Itu ada Dan di Tokopedia ini Salah satu kelebihannya lagi adalah Banyak promo Dan cashbacknya juga cukup Banyak Bagi rekan-rekan yang mau Memulai usaha jual pelusaha Mungkin Mitra Tokopedia ini Bisa menjadi salah satu pilihan Dibandingkan dengan PPOC PPOB yang lainnya Selamat mencoba Dan selamat Memulai usaha Di tengah pandemi COVID-19